selamat datang di enercos channel kali ini kita akan membahas salah satu poin penting sistem manajemen energi yaitu konteks organisasi selamat menonton dan salam energi enercos solusi manajemen energi dan sustainability anda baik kita masuk ke materi 50.001 tahun 2018 jadi di dalam klausulnya ada dua komponen satu bicara soal manajerial satu bicara soal teknikal saya pikir kalau ngomong manajerial isinya akan sama semua iso karena justru itu tujuannya kenapa sekarang jadi high level struktur yang di teknikal ini yang agak unik di 50.001 dan mereka memang teknis iso teknis ini iso teknis oleh karena itu bahkan kalau lembaga badan sertifikasi ingin mengajukan ruang lingkup saya sebagai orang kan sebagai panitia teknis akan nanya betul kamu mau sertifikasi powerplant mana auditormu yang punya background powerplant kamu mau sertifikasi building mana auditormu yang punya background energi di building kamu sertifikasi mining mana orang miningnya betul-betul kita tanyakan seperti itu artinya tidak ada yang satu orang bisa jadi auditor untuk seluruh sektor ada tujuh sektor yang didaftarkan di iso 50.003 nya nah itu kita betul-betul cek karena balik lagi ini iso yang sangat teknis jadi di plannya bicara soal energi data dan sebagainya apalagi nanti kalau sudah masuk topik operational control kontrol operasi bayangkan kalau auditornya lihat boiler aja belum pernah terus ngaudit operational control di boiler 120 ton per jam 80 bar nah bisa tersesat nanti jadi komentarnya bisa lucu nanti malah jadi nggak asik auditnya tidak terlalu bermanfaat buat industri jadi ada dua sisi yang harus selalu kita pahami kalau ngomong 50.001 satu manajerial satu teknikal versi yang lama tahun 2011 ini yang juli 2011 ini versi yang saya sangat familiar karena banyak dibahas di junido ketika saya masih jadi project manajernya junido di UN di Vienna kita sering sekali diskusi bicara soal 50.001 ini versi yang 2011 ini yang 41-47 ini sangat mirip dengan iso 14.000 sebenarnya ada beberapa signature ada beberapa kekhasan yang ada di 50.001 yang tidak ada di tempat lain terutama di klausul 455 456 457 itu unik kemudian 443 dan 444 455 itu juga klausul-klausul unik tapi karena semangat high level structure dimana isunya adalah pengennya lebih mudah semua sistem terintegrasi maka 41-47 ini kemudian ikut di revisi menjadi versi yang 50.001 tahun 2018 nah yang 2018 strukturnya menjadi 10 klausul ini teman-teman mungkin sudah familiar ini gambar ini ada artinya sebenarnya kita cuma kalau baca standar itu biasanya oh ya gambarnya begitulah biasa lah PDCA muir-muir gitu aja tapi ini aja artinya kalau anda lihat maka on top of all di atas semuanya yang paling penting itu adalah kontek dari organisasi artinya menerapkan 50.001 ini harus melayani kontek organisasi jadi bukan sekedar hanya selembar kertas yang ditempel di dinding menambah jumlah sertifikat bukan tetapi kontek organisasinya itu apa ini yang justru akan kita bahas saat ini bahwa tiap perusahaan punya alasan yang berbeda menerapkan 50.001 dan itu alasan kenapa bagaimana juga kita akan mendesain merencanakan mengimplementasikan mengukur dan mengevaluasi serta improve sistem manajemen energi yang kita punya jadi ini rohnya rohnya dari energi manajemen sistem itu ada di kontek of the organization sayangnya sayangnya banyak perusahaan yang skip yang poin empat ini dan menganggapnya cuma segedar satu paragraf atau dua paragraf yang ditambahkan di manual energi dan udah selesai cukup gitu bukan ini yang justru akan kita bahas saat ini karena kontek dari organisasi itu yang akan berpengaruh terhadap scope dari NMS jangan sampai kita menerapkan sistem manajemen energi pada ruang lingkup yang sebenarnya kalau kita terapkan sempurna sekalipun tidak akan berkontribusi apa-apa terhadap organisasi saya ulangi scope dari NMS itu sangat penting karena jangan sampai kita memilih ruang lingkup menerapkan sistem manajemen energi bahkan kalau kita terapkan secara sempurna secara sempurna sekalipun tidak akan berpengaruh secara signifikan memberikan manfaat bagi organisasi dan itu banyak terjadi banyak terjadi perusahaan sibuk menerapkan sistem manajemen energi tetapi intinya istilahnya core of the core nya ya makhluknya yang paling pentingnya itu malah nggak diurusi jadi sebenarnya yang dia terapkan ruang lingkupnya performnya bagus tetapi penurunan performance dari scope yang dia keluarkan itu cukup untuk merugikan perusahaan nah ini yang critical yang nanti akan kita bahas baru selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati